Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ini kita mau melanjutkan minggu lalu berbicara mengenai hope and satisfaction. Dan itu sebetulnya ada hubungannya dengan worry-free living pada akhirnya. Atau bersentuhan dengan materi-materi Mas Arfan pada hari Jumat pagi mengenai kunci kebahagiaan. Nah ini penting sekali karena dengan pembelajaran ini nanti kita akan menjadi orang-orang bisa lebih produktif di dalam apapun yang kita kerjakan. Baik, kita break dulu. Anda bisa berinteraksi silahkan nanti di 0812 11 12 959 atau telepon kami ke 021 634 3417. Sementara itu bagi Anda yang ingin menyaksikan program perbincangan ini secara live, silahkan buka kanal Youtube dan search Smart FM Live Streaming. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kita langsung melakukan pembahasan pada tema hari ini yaitu hope and satisfaction. Ini sudah masuk ke bagian yang kedua ya, dimana harapan dan kepuasan dalam hidup itu memang sepertinya perlu kita rasakan dan juga perlu kita jalani Pak Eloy ya. Yes. Tapi minggu lalu kita pernah utang, kalau utang itu kan janji itu utang ya. Benar. Harus ditepati gitu. Harus dong. Jadi sesuai dengan apa yang kita janjikan pada minggu lalu, karena mungkin ada sedikit kendala teknis, live telepon kami bermasalah. Sekarang kita buka kesempatan buat Anda yang ingin ikut gratis pelatihan untuk Theocentric Motivation. Theocentric Motivation dan Sales Warrior using Rave Sales Principles. Dan bahkan di sesi sore itu ada leadership juga. Oke. Itu diisi oleh teman-teman dari Certified Theocentric Motivators. Kita lakukan di bulan Agustus ini tanggal 11 yaitu hari Sabtu yang akan datang. Oke. Dan tanggal 25 Agustus. Nah itu harusnya 750 ribu. Dan itu terbuka untuk semua karyawan-karyawati. Bahkan semua orang yang ingin belajar mengenai Theocentric Motivation dapat semangat. Di pagi hari, kemudian di siang hari itu belajar mengenai Sales Warrior-nya. Nah itu sebetulnya mendapatkan ada diskon khusus ya. 350 ribu. Kalau daftar itu teman-teman panitia terakhir hari ini kalau nggak salah. Tapi bagi yang nanti, telepon kita itu dapat bisa ikut gratis. Berarti nanti kita buka lain teleponnya sesi ketiga aja ya. Tapi hanya yang telepon ya. Kalau WA kan WhatsApp aja kan. Pasti banyak. Jadi effort yang kita tunggu. Hanya satu orang dari sekian banyak yang telepon. Yang kita pilihkan untuk mendapatkan satu kesempatan gratis pelatihan Theocentric Motivation dan Sales Warrior's Full Day. 11 Agustus dan 25 Agustus. Di Jakarta ini. Jadi teman-teman yang di luar kota ya maaf lah. Karena itu nanti malah bayar pesawat sendiri kesini. Berapa duit kan ya. Jadi untuk Jabodetabek lah. Tapi kecuali kalau dari luar kota lagi main ke Jakarta di hari Jumat, hari Sabtu ya monggo silahkan. Hanya satu telepon. Nanti kita buka lain komunikasinya di sesi yang ketiga nanti ya. Siap. Kita review dulu Pak Eloy. Ya. Jadi Spon List News Asa Basonora. Ini kita lagi berbicara mengenai hope and satisfaction. Semua orang itu pasti bertahan hidup karena ada harapan Mas Daril. Ya. Minggu lalu saya sampaikan bahwa berbagai sumber mengutip bahwa manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Ya. Tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernafas bisa bertahan hidup 4 menit. Tapi manusia tanpa harapan dalam satu detik, smart listeners, itu bisa meninggal dunia. Gitu kan. Jadi Tim Keller ini seorang dokter Tim Keller menulis kita adalah makhluk yang berorientasi pada masa depan. Jadi itulah sebab kenapa kita itu bertahan hidup. Karena kita punya harapan besok lebih baik. Nah. Kalau kita merasa besok bisa lebih buruk. Nah itu menetangkan kekhawatiran. Nah. Sebenarnya Spon List News Asa Basonora. Minggu lalu kita berbicara mengenai rasa tidak puas. Nah memang ini menjadi sesuatu yang baik dan penting sekali untuk dibahas. Karena ada orang-orang mengatakan, khususnya dalam dunia motivasi ya Mas Daril. Ya Anda memang mesti tidak puas dengan keadaan sekarang. Karena justru itu yang membuat Anda maju, tekun, berjuang untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Betul di satu sisi. Tapi hati-hati karena tidak 100% kalimat itu benar. Justru itu bisa membuat kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya tidak pernah puas. Jadi ini hal yang penting sekali. Dan minggu lalu kita melihat ada dua pendekatan utama. Ini masih dari dokter Tim Keller. Melihat dua pendekatan utama di dalam meresponi ketidakpuasan hidup. Yang pertama kita sudah bahas minggu lalu Mas Daril. Dikatakan begini. Bahwa pendekatan pertama, ketidakpuasan itu bisa didapatkan. Jadi ketidakpuasan, maaf, kepuasan itu bisa diraih. Bisa didapatkan. It exists. Ada di luar sana. Cara untuk mendapatkan kepuasan, ya tinggal dicari. Tinggal diusahakan. Jadi kalau Anda mau puas dalam hidup, diakini oleh pendekatan pertama ini, itu ada di luar sana. Tapi yang kedua mengatakan, kepuasan itu tidak bisa didapatkan. Tidak bisa ditemukan. Nah, dua-dua dari pendekatan ini ternyata salah. Justru nanti kita mau melihat yang ketiga. Itu pendekatannya lebih kepada teosentrik. Di mana kepuasan itu bisa didapatkan, tetapi sumbernya berbeda dari pendekatan yang pertama tadi. Karena pendekatan pertama tadi, itu didapatkan di dalam benda. It's in it. Di dalam benda, di dalam materi, di dalam jabatan, di dalam ketenaran. Nah, yang kedua mengatakan, tidak bisa didapatkan kok. Percuma kamu sibuk, kamu capek untuk mencarainya. Ketenangan itu, kepuasan itu, kebahagiaan itu, bahkan itu bagi mereka. Itu tidak usah dicari, karena tidak akan ditemukan. Jadi, ngapain? Yang usah berharap. Itulah hubungan antara hope and satisfaction. Nah, minggu lalu, kita sudah bahas mengenai pendekatan yang pertama, small listeners dan sahabat sonora. Jadi, secara cepat, saya sampaikan ada empat. Di dalam pendekatan yang mengatakan, satisfaction itu exist in it. Kepuasan itu hadir di dalam benda-benda materi. Jadi, bisa dicari. Jabatan. Nah, di situ ada empat. Yang pertama adalah kelompok orang yang naif. Orang-orang muda. The young. Yang memang pengalaman hidupnya masih kurang. Mereka itu selalu berpikir, kalau saya dapat nilai yang bagus, saya pasti bahagia. Kalau saya dapat pekerjaan yang bagus, saya pasti bahagia. Kalau saya punya pacar yang cakep, pasti bahagia. Pasti akan puas. Kalau saya keliling dunia, saya pasti akan puas. Nah, itulah yang menggerakkan hidup mereka. Oke. Nah, apakah ini salah? Ya, nanti lihat saja. Orang-orang yang terus berharap kepuasan itu ada, tapi di luar sana. Nantinya ada. Kalau saya dapat, saya puas. Berarti sekarang dia tidak puas. Dia sedang sibuk untuk mencari. Nah, yang kedua adalah, ini kelompok yang sakit hati. The resentful. Ini adalah kelompok orang yang pernah berjuang untuk mendapatkannya, tapi ternyata tidak dapat. Jadi, mereka adalah berusaha dan tidak dapat-dapat, dia menjadi sakit hati. Dan yang ketiga adalah, orang-orang yang terus bersemangat mencari. Nah, jadi, lulus kuliah dari universitas terbaik, dan dia merasa, yes, akhirnya saya mendapatkan kepuasan itu. Akhirnya saya mendapatkan kebahagiaan. Tapi kemudian, baru seminggu, dua minggu, dia kehilangan kepuasan itu. Kenapa? Karena sekarang dia sedang berjong, itu apa? Saya kalau bisa mendapatkan pekerjaan di multinational company, dengan gaji sekian-sekian-sekian, benefit sekian, wah, saya pasti akan puas sekali. Dan memang dia berusaha, Mas Dari, dan dapat. Tapi ya itu, seminggu, dua minggu, sebulan, hilang lagi kepuasannya, karena dia terus mengejar sesuatu yang lain lagi. Nah, ini adalah, tipe orang yang mendapatkan kesuksesan dalam tanda kutip tadi itu, yaitu jabatan dan uang, tetapi dia malah tidak pernah menikmatinya dalam jangka panjang. Kenapa? Karena dia sibuk untuk mengejar sesuatu yang baru. Kelihatannya sukses di depan orang yang melihat, tapi deep within his or her heart, sebetulnya dia mengalami kekosongan yang luar biasa. Dan tidak sedikit dari orang-orang ini, yang akhirnya berakhir di dalam apa? Pencarian untuk mengisi kekosongan tersebut. Entah itu dengan, yaitu menghabiskan waktu, untuk pekerjaan sendiri itu, tapi sebetulnya mereka, kenapa mereka kerja sampai menjadi workaholic? Sebetulnya itu mengisi kekosongan hati yang tidak pernah merasa puas tadi. Dan yang keempat adalah, ini adalah orang-orang despair person. Ini adalah orang-orang yang putus asa. Biasanya mereka sudah memasuki usia-usia 50 tahun ke atas. Jadi, kan ada yang mengatakan, life starts at 40. Usia yang namanya itu produktif-produktif itu, usia 40 tahun. Tetapi sudah 50 tahun, ternyata mereka belum punya apa-apa. Dan akhirnya mereka membenci diri sendiri, karena merasa, I failed, saya gagal. Memulai dari 0 lagi, aku sudah usia 50 tahun. Ini maka nanti menjadi orang-orang yang menggerutus sana, menggerutus sini. Dan mereka menjadi orang-orang yang bahkan tidak membawa kebahagiaan dalam keluarga, maupun di tempat kerja mereka. Karena orang-orang yang merasa putus asa. Nah, kita tidak mau keempat itu, Mas Daril. Nah, karena kita tidak mau yang keempat itu, maka muncullah pendekatan yang kedua, yaitu yang mengatakan, sesuatu yang kurang, atau sesuatu yang memuaskan, itu tidak bisa didapatkan kok. It doesn't exist. Nah, semua strategi yang sudah kita bahas tadi, itu menjadi sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi ternyata sekarang ada tiga pendekatan di dalam turunan dari, yang mengatakan, itu tidak bisa didapat di sana. Maka muncullah filantropi. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan mereka untuk mendapatkan prestasi dan kesuksesan pribadi, lalu mereka meraih kesuksesan itu dengan kekayaan yang banyak, tapi kemudian merasa kosong. Merasa dikejar dengan keinginan untuk pencapaian berikutnya. Umumnya mereka meninggalkan keinginan untuk terus menjadi kaya tadi, dan mengarah pada memperjuangkan masalah sosial, filantropi, dan meningkatkan kehidupan orang lain. Nah, terkadang, kisah mereka terdengar seperti ini. Ini kalimat yang sering mereka sampaikan. Saya pikir ya, dulu itu ya, saya akan puas dengan bisnis yang banyak, dan kekayaan melimpah, tapi sekarang saya sadar, hanya melalui memberi dan melayani kebutuhan orang lain lah, atau membuat dunia menjadi lebih baik, saya akan merasa kepuasan. Jadi, ini orang-orang yang memang sudah punya cukup uang, Mas Daryl. Dan, karena mereka merasa dirinya ini kosong, jiwanya ini kosong, maka dia mau mengisi itu dengan apa? Menolong orang lain. Bukan banyak di sekitar kita. Apakah itu perbuatan yang baik? Ya, baik. Tapi, kita nanti akan lihat, ternyata ini pun, tidak menjawab kekosongan hati manusia. Itulah komplikasi-masalah hidup manusia. Nah, ini manusia itu ya. Dari empat yang dikatakan tadi, naif, sakit hati, semangat mencari, putus asa, kita break dulu. Silahkan. Tapi, saya mau merenung, apakah saya masuk di atas empat ini? Iya, saya juga merenung. Karena semua berwarna pada spiritualisme berarti ya. Nantinya adalah kita berbicara menetiosentrik, tapi tidak sesederhana yang selama ini kita pikirkan. Ada hubungannya dengan love, dengan cinta, cinta dengan urutan yang benar, yang baik. Kita akan lihat itu. Oke, baik. Kita mengundangkan Anda berinteraksi. Silahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Elie Zaluku. Anda bisa bertanya di 021-634-3417 karena hanya bagi satu orang penelpon yang berhak mendapatkan satu buah fasilitas ikut free pelatihan Theocentric Motivation dan juga Sales Warriors di Jakarta 11 Agustus dan juga 25 Agustus 2018. Yang mau interaksi di SMS WhatsApp, bolehkan 0812-112-1959. kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Saya Daryl Adam masih terus menemani aktivitas Anda. Dan kita masih menantikan perlefon yang coba berinteraksi di 021-634-3417 untuk berkesempatan ya. Paling tidak memberikan satu pertanyaan yang tajam, kritis untuk tema kita hari ini tentang hope and satisfaction. Ini mungkin kalau Anda yang ingin melibatkan diri Anda yang pernah merasakan tentang pengharapan kemudian ketidakpuasan apakah Anda masuk kategori yang puas di dalam benda atau materi ujung-ujungnya bakal naif ya Pak Eloy. Sakit hati semangat terus untuk mencari udah dapetin gak puas juga nyari terus bahkan sampai titik terendah yaitu putus asa. Nah ini ya emang seharusnya gak kayak gini Pak Eloy. Gak begini. Gak begini. Walaupun kadang begini. Tadi makanya saya bilang di sesi kedua akhir itu ujung-ujungnya ini akan menyentuh sisi spiritualisme bahwa bersyukur itu amatlah penting dan harus. Apapun yang kita dapatkan boleh kita punya visi-misi. Oh ke depan saya mau punya ini. Itu boleh. Harus. Setelah mendapatkan bersyukur dan jangan lupa berbagi. Betul. Kok jadi saya ngot banget sih. Kita lanjut dulu Pak Eloy. Oh iya ya. Wattphone silahkan 021-634-3417 atau pertanyaan Anda di WhatsApp SMSenter kami 0812-11-12959. Kita lanjut dulu Pak Eloy. Baik. Jadi smart listeners tadi saya sudah sampaikan di dalam pendekatan kepuasan itu tidak ada katanya begitu ya. Jadi gak usah berharap lah. Jadi di dalamnya ada pendekatan yang pertama filantropi tadi. Ini adalah orang-orang yang banyak yang berusaha memenuhi rasa kurang yang dia rasakan ini tapi kekosongan batin dan kebutuhan akan rasa puas melalui kesuksesan dan kekayaan tapi dia menyadari ada yang lebih baik. Jadi mereka mengatakan kita merasa baik ketika kita berhenti berfokus untuk memenuhi rasa kurang di diri kita ini membuat orang lain merasa bernilai. Itu sendiri membuat kita merasa lebih bernilai. Jadi mereka mengatakan daripada berusaha membuat diri sendiri lebih baik terus kita mendapat kepuasan dengan lebih besar dengan berusaha membuat orang lain lebih baik. Nah ini kelihatannya si mulia banget Mas Tadil. Tapi sebetulnya ada masalahnya nih sama listeners dan sahabat sonora. Masalahnya kita akan tepon dulu ya. Siap. Sudah Pak Sigit di sebarang selamat pagi Mas Tadil. Selamat pagi Mas Tadil. Sehat Pak Sigit suaranya kayaknya semangat banget nih. Penuh harapan. Puas bener kayaknya. Silahkan-silahkan Pak Sigit. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Sigit. Iya. Terima kasih atas pencerahannya kemarin sama berlanjut dengan hari ini tentang kepuasan dan hobi ya Pak. Iya, iya, iya. Iya. Saya tangkap tadi tentang kepuasan yang dicontohkan tadi tentang kenaikan jabatan atau materi yang numpuk tapi akhirnya juga merasa kosong lagi gitu Pak ya. Yes. Jadi saya kalau saya nangkap sekalian itu kalau bicara tentang kepuasan itu pasti berhubungan dengan rasio untuk rugi gitu Pak ya. Jadi selalu mendapatkan sesuatu yang dapat dari luar. tetapi kalau yang kebahagiaan itu yang di teosendrik ini saya tanggap itu sesuatu yang dapat kita dapatkan dari dalam diri sendiri Pak. Jadi akan langgeng. Nah, yang saya tanyakan ini sekarang ke Pak Eloy itu bagaimana sih kita berubah mindset kita selalu mengejar fokus pada kepuasan untuk mengejar sesuatu untuk diri sendiri menjadi sesuatu yang kebahagiaan kebanggaan yang sebenarnya bukan fokus kepada diri sendiri tetapi bisa memaknai apa yang dapat kita dapatkan dan bermanfaat untuk orang lain. Karena kamu mencapkan tapi susah Pak karena biasanya orang itu kan ekosentris ya sesuatu untuk diri sendiri tapi sebenarnya kebahagiaan di teosendrik ini kan bisa bermanfaat ke orang lain. Nah, merubahnya itu bagaimana Pak ya supaya otomatis dapat gitu Pak ya. Masa sih Pak. Baik, Pak Sikit terima kasih banyak. Kita akan coba bahas ya hal ini ya. Hebat ya Pak Sikit. Tapi lanjut dulu deh. Oh iya. Kalau beruntung Pak Sikit siap-siap beli tiket ke Jakarta ya. Semarang ke Jakarta. Pulang pergi malah lebih mahal daripada tiket untuk ikut seminarnya. Tapi siapa tahu. Kita nggak tahu. Betul. Lanjut dulu Pak Sikit. Lanjut dulu ya Pak Sikit. Maaf ya Pak sebentar ini ya. Jadi masalahnya adalah Smart Listener dan Sampai Sonora dengan filantropi tadi. Banyak orang yang menunjukkan gini loh. Pendekatan ini akhirnya sangatlah egois malahan Mas Sikit. Karena kemurahan hati Anda sebenarnya hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Singkatnya kita bukan melayani orang lain tapi melayani diri sendiri. Kita menggunakan orang lemah dan miskin untuk mencapai nilai diri yang kita butuhkan. Ini tidak saja akan membawa pada paternalisasi bisa menjadi merendahkan dan menghina ketika usaha filantropi tadi tidak diterima dengan rasa hormat dan terima kasih oleh orang yang menerimanya. Gitu loh. Jadi membantu orang lain untuk memenuhi ketidakpuasan Anda sendiri tidak akan berhasil dalam jangka panjang buat Anda maupun buat orang lain tersebut. Jadi filantropi ini sendiri saya tidak bicara altruisme ya itu nanti altruisme nanti ini adalah orang-orang yang membantu orang lain bahkan di dalam keterbatasannya. Tapi filantropi ini adalah orang-orang yang membantu orang lain dari kelebihan yang dia punya dan seringkali dia melakukan itu sebetulnya untuk menutup lubang yang kosong di dalam jiwanya. Oke. Padahal dia punya semuanya ya. Oh iya. Tapi tidak merasakan bahagia sejati-jati. Karena memang kan ada Blaise Pascal itu pernah mengatakan kalimat yang bagus sekali mas Dari. There is a room in the heart of a man there is nothing and no one can feel except by God the creator himself. Ada satu lubang gitu loh. Satu ruangan dalam hati setiap manusia yang tidak bisa diisi oleh benda apapun kemewahan apapun atau orang manapun tidak bisa diisi kecuali oleh sang pencipta itu sendiri. Jadi ketika sang pencipta tidak mengisinya kita itu seperti minum air laut yang kawasan terus kawasan terus dan karena itu kita akan mencari salah satu cara untuk mengisinya. Salah satunya ada filantropi. Filantropi itu bagus karena berapa banyak apa kesulitan manusia berapa banyak penyakit-penyakit itu bisa mendapatkan obatnya karena bantuan dari filantropi ini. Tetapi bapak dan ibu smart listeners sahabat sonora ingat baik-baik bahwa membantu orang lain untuk memenuhi ketidakpuasan hati dan jiwa anda dan saya itu tidak akan berhasil dalam jangka panjang buat anda maupun untuk orang lain yang anda bantu. Nah itu tadi yang pertama dari sisi it doesn't exist tidak ada di sana. Maka turunannya adalah menjadi filantropi. Tapi yang mengerikan adalah ada muncul sinisme. Jadi kalau tadi yang pertama adalah filantropi yang kedua ini sinisme. Pada waktu sebagian orang mencapai usia pertengahan Mas Dariel mereka sampai pada situasi yang bisa diungkapkan dalam kalimat seperti berikut. Biasanya mereka mengatakan begini benar dulu ketika saya masih muda saya kira kepuasan bisa didapat. Saya kira seks, cinta dan keberhasilan karir bisa lebih memuaskan. Tapi sekarang saya tentu sudah dewasa. Saya sadar tidak akan ada orang yang benar-benar puas dalam hidup maka saya tidak perlu terobsesi dengan hal ini. Saya sudah tidak lagi mengejar hal yang tidak mungkin didapat. Saya tidak lagi mencari yang muluk-muluk. Saya sudah menurunkan harapan kehidupan saya dan belajar menikmati apa yang saya miliki dan dengan demikian ya saya baik-baik saja. Kedengarannya buasa sekali ya ini. Oke, bijak. Padahal sebetulnya ini ya ungkapan orang yang sinis dengan kehidupan. lo maksudnya apa? Meskipun terdengar masuk akal smart listeners ini sangat bermasalah setidaknya dalam dua hal. Yang pertama posisi seperti ini hampir selalu menciptakan sikap yang merendahkan setiap orang yang tidak satu pandangan dengan dia. Artinya apa? Ini membuat Anda dan saya merasa benar sendiri dan fanatik sama seperti orang-orang beragama yang legalistik dan mungkin Anda tidak menyukainya. Anda akan merendahkan orang-orang yang sangat mencari uang karena Anda mulai merasa begini wah dia belum tahu. Cari aja terus. Tidak akan pernah dapat kok. Jadi kita menjadi sinis terhadap kehidupan. Tetapi yang lebih mengerikan adalah alasan yang kedua. Bahayanya adalah hal yang membuat Anda dan saya menjadi manusia dan bukan binatang itu adalah karena Anda dan saya ingin suka cita. Anda dan saya ingin punya meaning, makna Anda dan saya ingin merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Itu yang membuat Anda dan saya sebagai manusia. Nah ketika Anda mengatakan memutuskan bahwa kepuasan, suka cita, kebahagiaan tidak bisa didapatkan itu sebetulnya Anda dan saya itu mengeraskan hati Anda terhadap harapan dan kepuasan hati kepuasan batin dan Anda sedang membuat diri Anda itu sebetulnya menjadi bukan manusia. Karena manusia itu pada hakikatnya Mas Zarel memang diciptakan mencari apa. Dia butuh kepuasan, dia butuh kebahagiaan, dia butuh perasaan puas itu. Jadi ketika filosofi ini mempengaruhi hidup kita kelihatannya bijak sekali. Yang tadi mengatakan tuh dulu waktu saya masih muda saya merasa kepuasan dan kebahagiaan itu bisa dicari dan bisa ditemukan. Tetapi sekarang saya akhirnya belajar bahwa itu tidak mungkin lagi. Jadi ya saya menurunkan harapan saya dan saya menjalani hidup apa adanya saja dan ternyata disitu justru saya bisa merasakan kebahagiaan itu. Wah ini kan paradoksi. Tapi sebetulnya itu Anda dan saya itu berbahaya sekali loh. Karena Anda menurunkan diri Anda bukan lagi sebagai manusia. Karena manusia itu pada hakikatnya. Memang mencari kok. Jadi tidak ada masalahnya dengan harapan dan mencari kebahagiaan dan kepuasan tadi. Boleh. Cuma nanti kita lihat apa yang apa namanya harus yang menjadi paradigma dan cara pandang yang benar. Seperti itu Mas Dario. Kita berik dulu dan kita masih mengundang Anda untuk berinteraksi. Apakah satu tiket free ini diberikan kepada Pak Sigit Semarang atau nanti ada kandidat berikutnya? Ya menurut Pak silahkan kenal 216343417 bersabar untuk Anda yang sudah kering pertanyaan di WhatsApp dan juga SMS senter kami. Kami akan segera bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Ya sudah sampai di sesi terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan ternyata kita sepakat ya untuk menyambung tema kita ini minggu depan Pak Eloy ya. Ini masih panjang Pak Eloy. Ini penasaran saya masih banyak soalnya nih karena banyak hal-hal menarik poin-poin penting yang dirasa tidak bisa kita tuntaskan di pertemuan hari ini. Nah jadi bersabar buat Anda yang ingin terus mendapatkan pencerahan tentang apa sih sebetulnya hope and satisfaction itu sejati-jati seperti apa walaupun nanti di ujung semua akan kita giring ke sisi spiritualisme sesuai dengan Theosetic Motivation ya. Betul. Hanya ini tidak sesederhana yang small listeners dan sahabat sonor mungkin bayangkan karena disitu nanti minggu depan saya akan berbisara mengenai memahami rasa tidak puas manusia itu kok bisa? Yes. Kenapa? Karena kalau namanya lapar itu obatnya adalah makan. Betul. Kalau mau haus kalau kita haus ada minum. Nah tapi kalau bicara mengenai kepuasan kok gak puas-puas? Loh kok bisa? Ada apa dengan manusia ini? Itu loh yang kita mau bicarakan minggu depan. Nah jadi sebelum kita membahas beberapa pertanyaan termasuk Pak Sigit tadi Oh ada telepon lagi Kita gabung aja nanti ya Kita gabung aja Dari Cilangkap sudah ada Pak Susilo Selamat pagi Pak Susilo Selamat pagi Mas Dario Silahkan Pak Susilo Selamat pagi Pak Pak Susilo Selamat pagi Bapak Silahkan Pak Untuk Saya setuju sih untuk harapan itu membuat kita lebih optimis Yes Lebih semangat Tapi ada kalanya yang saya lihat dari seorang laki-laki itu kalau dia udah kaya udah sukses udah itu pasti ada salah satu helangan yang tantangan yang namanya wanita itu Pak Mungkin niatnya hanya membantu gitu kan satu awalnya membantu tapi lama-lama kepuasannya jadi lain itu Pak oke dan itu bisa menjadi salah satu batu sandungan boleh minta tolong untuk trik dan trik menghilangkan satu batu itu Pak itu Pak oke batu sandungan ya baik-baik terima kasih Pak Susilo si lengkap kok pagi-pagi ngomongin jebakan wanita nih jadi tersinggung ya Mas Dario jadi nikmat saya semangat oke line telepon sudah kami tutup kita akan coba maksimalkan semua yang masuk di sms di whatsapp kemudian juga komentar Pak Sikita di Semarang ya yang belum kita singgung silahkan Pak Loi silahkan terima kasih Pak Susilo nanti saya bicarakan sebentar ya Pak ya jadi saya mau sampaikan dulu ini kan ada pendekatan kepuasan itu ada di luar sana jadi tinggal dicari lalu yang kedua mengatakan kepuasan itu gak ada gak usah dicari maka turunannya adalah filantropi yang kedua sinisme tapi yang terakhir ini adalah menarik diri detachment nah ini terakhir ya kita mungkin bertanya mengapa kita tidak kembali kepada bentuk yang lebih murni dan lebih kuno apa itu hipotesis kebahagiaannya kolompok setua ini adalah sebuah filsafat Yunani jadi mereka menasihati untuk tidak terlalu mencintai apapun atau terlalu menaruh harapan pada apapun kenapa ini ada gurunya gurunya adalah Epikterus beliau menuliskan apa salahnya sih kata Epikterus nih ketika kamu sedang mencium anakmu kamu tuh berbisik seperti ini suatu saat nanti kamu akan mati nah ini adalah pengajaran-pengajaran bahwa kalau bahagia itu gak usah bahagia-bahagia banget kenapa karena kamu sedang tertawa di ruang tamu kematian menunggu di kamar tidur ini setua Yunani tapi dalam penelitian modern mendukung intuisi manusia yang dalam itu mengurangi cinta anda pada orang lain itu tidaklah meningkatkan kepuasan tapi hanya menguranginya ini kesalahan dari Epikterus nih jadi Epikterus mengatakan kamu gak usah terlalu mencintai orang karena mencintai orang itu nanti kamu kecewa lu tapi sebetulnya Epikterus lupa bahwa justru dia mengurangi cinta kepada orang lain itu bukan menjadikan dia semakin bahagia dan semakin puas justru mengurangi kebahagiaan dan kepuasannya jadi meskipun penarikan diri orang setua di jaman kuno jauh lebih baik daripada sinisme jaman modern yang mengejek segala sesuatu namun ini pun mengeraskan hati anda dan membuat anda dan saya menjadi bukan manusia jadi kita sudah bahas ya smart listeners ada tujuh halo ini hati-hati anda dan saya itu termasuk di dalam yang mana yang pertama orang-orang kepuasan itu bisa dicari kebahagiaan itu bisa dicari kita sudah melihat ada empat hal minggu lalu naif sakit hati bersemangat tapi tidak pernah mendapatkan kepuasan itu karena terus dikejar kejar yang keempat adalah putus asa kita tidak mau lalu ada yang mengatakan tidak ada itu tidak usah dicari maka ada dua ada tiga di dalamnya yang pertama adalah filantropi yang kedua sinisme dan yang mengerikan adalah setua mengatakan begini menarik diri saja waktu kamu mencium anak ingat bisikan di telinganya harinya akan tiba kamu akan mati kita tidak mengingatkan semua ini tapi nyatanya hati terdalam manusia itu tidak berasa puas dengan apa yang ada hari ini apakah itu dirimu karena bapak dan ibu dari survei demi survei memang betul uang itu kita butuhkan butuh mau beli apa butuh uang tapi saya juga mengerti dan bertemu dengan orang-orang yang punya uang yang banyak itu ternyata ada kekesongan di dalam jiwanya mungkin Anda mengatakan enggak kok ya coba nanti tunggu minggu depan kita akan mempelajari kenapa hati itu kok masih kosong oke baik Pak Sigit pertanyaannya dan Pak Susilo silahkan dikomendasi jadi Pak Sigit terima kasih ratio gitu ya tanya bagaimana meruang mindset supaya diri sendiri apa namanya itu ya kita memahami diri sendiri dan orang lain Pak ini jawabannya saya mohon maaf loh Pak Sigit minggu depan Pak saya akan membahas itu justru oke tetapi kesimpulannya adalah bagaimana kita sampai pada satu kalimat begini the end of me ujung daripada hidupku ini cukup untuk hanya memikirkan diri sendiri gampang ngomongnya minggu depan kita akan berbicara waktu kita mengatakan mengenai disorder love cinta itu ternyata seringkali tidak pada urutan yang tepat itu bukan saya ngomong ini bicara mengenai Saint Agustin yang membicarakannya jadi apa itu minggu depan kita akan bahas untuk Pak Susilo harapan membuat kita lebih optimis pasti jadi harapan itu penting sekali tapi ada urusan dengan wanita ini Pak ini mudah-mudahan minggu depan juga bisa menolong kita tetapi Pak ini coba cari saya juga akan membicarakan di minggu-minggu yang akan datang itu ada seven deadly sins menurut Mahatma Gandhi beliau mengatakan salah satu di dalamnya pleasure without conscience nah itu mengerikan sekali Pak pleasure jadi ada tujuh dosa terbesar umat manusia ini Mahatma Gandhi ini kepala apa bapak bangsa India ini salah satunya misalnya politics without principles wah kita akan bahas bagus sekali Mas Darina ini untuk membawa kita menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik tapi untuk Pak Susilo itu ada pleasure without conscience Pak itu unjungnya adalah kita mesti punya prinsip kita mesti punya kesadaran penuh tetapi bagaimana itu bisa didapatkan hati mesti diubahkan siapa yang mengubahkan hati hanya Tuhan yang Maha Kuasa bagaimana cara mendapatkannya apapun agama keyakinan Anda smart listeners minta beliau untuk mengubah hati supaya tidak tergoda dengan hal-hal termasuk wanita yang tadi disampaikan oleh Pak Susilo seperti itu Mas Daril baik sekaligus kita umumkan yang berhak mendapatkan satu buah tiket free ini pertimbangannya banyak ya kalau Pak Sigit berarti harus ke Jakarta kalau Pak Susilo berarti harus tinggal datang saja tapi kesempatan ini bukan satu-satunya kesempatan kita akan memberikan kesempatan lagi berikutnya walaupun tidak di minggu depan ya Pak Eloy untuk ikut berpartisipasi secara free di pelatihan training motivation dan juga sales for year full day 11 Agustus atau 25 Agustus tapi kami sepakat untuk memberikan hari ini hadiahnya kepada Pak Susilo di Cilangkap silahkan nanti bisa konfirmasi nomor telepon Anda ke kami untuk kami hubungi kembali dari tim CTM pastinya betul kita gak ambil kesimpulan Pak Eloy tapi boleh saya tutup sebentar boleh silahkan belum berkesimpulan ini jadi semuanya semuanya juga silahkan loh Anda telpon 0813 857 85704 ya 0813 857 85704 karena ini lebih kepada CSR kami sebetulnya Mas Daryl jadi ini bersama dengan teman-teman Certified Theocentric Motivators akan isi panggung mereka akan mengajarkan Success Triangle Principles Theocentric Motivation termasuk Pak Indra Kurniawan juga akan berbicara mengenai Sales Warrior jadi silahkan bagi perusahaan-perusahaan leader-leader yang mau mengirimkan orang-orangnya di hari Sabtu yang akan datang dan Sabtu tanggal 25 silahkan kita memberikan itu seharian itu 350 ribu itu murah banget Mas Daryl jadi disitu mari kita supaya bisa lebih baik bisa mendapatkan target penjualan kita dan menjadi leader-leader yang lebih baik untuk perusahaan lebih baik keluarga lebih baik dan Indonesia 10 kali lebih baik jadi di 0813 857 85704 hari ini masih mendapatkan 50% potongan itu Mas Daryl jadi 700 ribu menjadi 350 ribu besok sudah tidak bisa lagi oke sabar untuk Anda kita lanjutkan besok minggu depan di setiap Senin jam 7 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat saya Daryl Adam saya Ewa Zaluru katakan yes I can keep the smile be the Texas telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluru the one and only Theocentric Motivator sales training expert and performance consultant terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati